Intro Tani Lover, sana menyaksikan kabar tani bersama saya Adi Wiranata Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo secara khusus bersilaturahmi sekaligus menghadiri hut harian Fajar ke-40 di Hotel Gamara Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu 30 Oktober 2021 Dalam kesempatan tersebut, Menteri mengatakan media masa memiliki peran yang sangat penting bagi institusi atau lembaga pemerintahan tak terkecuali sektor pertanian Lantas seperti apa suasana hangat yang terjalin saat Menteri menghadiri hari jadi media tersebut? Berikut informasinya Sebagai bentuk, apresiasi Media masa memiliki peran penting bagi institusi atau lembaga pemerintah tak terkecuali sektor pertanian Oleh karena itu, untuk menjalin hubungan baik dengan Insan Pers Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo secara khusus bersilaturahmi sekaligus menghadiri hut harian Fajar ke-40 tahun di Hotel Gamara Makassar, Sabtu malam 30 Oktober 2021 Selain didaulat untuk memberikan penghargaan kepada beberapa kepala daerah yang dianggap memiliki inovasi dan peran penting dalam pembangunan Mentan juga diundang menjadi narasumber dalam acara Sharing Inspiration Yang menarik, dalam kesempatan tersebut Mentan tampil di acara pembuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Mentan mengatakan, peran media masa menjadi sangat penting sebagai mata, mulut, dan juga telinga bagi masyarakat Demikian sebaliknya media mainstream dan elektronik hadir untuk memberikan informasi terkait data penting sektor pertanian Media itu dibutuhkan oleh semua institusi dan kelembagaan Apakah dia infrastruktur atau suprastruktur dalam bentuk apa saja, pasti media menjadi penting Kenapa? Media itu mata, telinga, dan mulut dari publik Sebaliknya pun demikian, dari media lah pencerahan-pencerahan itu bisa dilakukan Oleh karena itu, media menjadi bagian dari hadirnya informasi Dan informasi akan menjadi katakanlah teragregasi dalam data Dan data itu menjadi basic untuk melakukan aktivitas dan kegiatan di pemerintahan, lebih khusus di pertanian Kita tidak bisa apa-apa tanpa media memberikan warning, tanpa media mengkritisi apa yang kita lakukan Siapa tahu kita bilang sudah bagus, ternyata enggak Oleh karena itu, media mainstream apalagi menjadi sangat penting Baik televisi maupun elektronik menjadi sangat penting Demikianlah kabar tani edisi hari ini Saya Adi Wiranata, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Salam TV Tani, TV Tani, televisi pertanian pertama di Indonesia Sampai jumpa Terima kasih telah menonton